Pemirsa puluhan ibu rumah tangga mendatangi rumah kontrakan pelaku penipuan dengan modus menggandakan arisan sembako murah di kawasan Condit, Jakarta Timur. Uang ratusan juta hasil arisan sembako warga raib di bawah kabur pelaku. Sudah jatuh, tertimpa tangga. Itulah yang dialami puluhan ibu-ibu rumah tangga warga Batu Sari, Condit, Jakarta Timur. Betapa tidak puluhan ibu-ibu rumah tangga ini tertipu arisan sembako yang diadakan oleh pasangan suami istri. Kepada ibu-ibu, pelaku menjanjikan paket sembako murah dengan harga Rp50.000 per paket. Meski sudah membayar sejumlah uang untuk mendapatkan paket sembako murah tersebut, namun paket sembako yang dijanjikan turun pada pekan kemarin hingga kini tak kunjung tiba. Sadar telah kena tipu, warga pun langsung mengepung rumah terduga pelaku penipuan, namun rumah tersebut sudah kosong. Diduga pelaku sudah terlebih dahulu melarikan diri setelah berhasil mengumpulkan uang warga yang kisarannya mencapai hampir Rp200 juta. Turun barangnya lancar, yang ketiga mungkin dia sudah pegang duit banyak, bawa kabur uangnya. Pas hari Jumat itu dijanji mau datang barangnya, ternyata nggak datang. Sebelumnya lancar? Sebelumnya lancar. Ironisnya, meski ibu-ibu telah melaporkan peristiwa ini ke pihak kepolisian, namun pihak kepolisian menolak laporan, lantaran tak ada bukti yang cukup kuat mengenai penipuan ini. Warga berharap pihak kepolisian segera mencari keberadaan pelaku agar uang mereka bisa dikembalikan. Riomanik, MNC Media, Jakarta